Halo semua, gue lagi mau top up nih Di lapakude.com lagi ada flash sale besar-besaran Untuk game kesayangan kita, pilih Clover Mobile Tinggal klik pilih Clover Mobile-nya Lalu kita masukin akun ID kita Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita Untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli Sudah masuk ke dalam akun game kita Disini ada paket-paket macem-macem Ada paket harian, ada welcome pack Ada juga battle pass musim 4 dan seterusnya Jadi battle pass akan ada terus nih Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harga cuma Rp30.000 Battle pass juga cuma Rp193.000 Ada paket bulanan, ada paket mingguan Yang juga flash sale dan diskon besar-besaran Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya Yaitu Deleon Skies Kita masukkan kode Deleon Skies Untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi Ayo top up di lapahuda.com Aman, cepat, terpercaya, gas kan Halo halo guys, semuanya ke Deleon Kayaknya kita main Black Clover Mobile Disini kita bakal main untuk Monored ya Queen of Witches guys Queen of Witchesnya udah B5 ya Ini bukan ID gua Ini ID dari pelaki guys ya Ini dia punya Queen of Witches B5 Wajar, Sultan guys Jadi apa aja dihajar ya Apa aja dihajar sama dia guys Nah disini untuk setnya Kalian bisa fokus HP seperti ini Bisa juga kalian nanti carinya seperti ini guys Untuk setnya ya Disini kita cari yang nganggur Yang nganggur misalnya kita Oh iya ini bisa guys Kita tuker aja sama ekipnya Rades ya Kita ganti ekipnya Rades Karena dia butuh speed ya Untuk jalan putih duluan guys Setelah Black Asta ya Karena Black Asta nya si pelaki Disini dia pake speed Memang kalo misalnya sudah ada Queen of Witches Black Asta wajib main speed guys Biar lebih dulu dibandingkan Black Asta musuh Sekali lagi ya Begitu ada Queen of Witches Kalian wajib main speed Dan gak butuh ekip lapesteal lagi ya Gak boleh ada ekip lapesteal lagi Jadi kenapa bang gak butuh ekip lapesteal lagi Karena disini Queen of Witches Gue jelasin dulu Queen of Witches itu punya pasif Kalo dia B2 guys Nah kalo dia B2 pasifnya ya Itu bakal memberikan heal 10% Berdasarkan DOT DOT itu bisa dari Charmy Kalo kalian satu night up dengan Charmy Bisa juga dari ulti nya dia ya Ngasih bleed Itu ngasih lapesteal Jadi gak perlu yang namanya Kalian bawa ekip lapesteal lagi Ke Black Asta ya Jadi ini penting banget Terus Yang selanjutnya Ini dia sudah B5 Jadi ada tambahan ya Meningkatkan efek lapesteal 100% ya Jadi musuh itu dia bakal dapet lapesteal Eh temen bakal dapet lapesteal Begitu ulti skill spesial Disini jelas Tadi gue udah jelasin ya Ini HP dan juga ada Ini ada defense Cementerian yang cocok dia pake HP Guys ya ini karena kita butuh Untuk butuhan konten Nanti untuk build nya Nanti gue bakal dijelasin Di lain video Jadi dia pake HP HP speed sih lebih tepatnya Kalo bisa dia pake Ekipnya si Charlotte ini guys Eh sorry Pake ekip Charlotte yang ini guys Charlotte ceremony Mirip-mirip ya Ekip Charlotte ceremony Seperti ini HP speed Dikasih ke si King of witches Itu cocok sih Nah disini kalian wajib pake kartu HP Kenapa? Biar gak bisa di one shot Sama si Julius ya Gak bisa one shot oleh Julius William Wajib banget ya With HP itu wajib Kalo enggak kalian akan kena One shot Julius William Kalo ekip def kayak gini Pasti kena ya Terus selanjutnya Gak usah bawa ekip Play steel ya Dan speed penting Speed penting Oke kita bakal coba Ke line up yang Umum Untuk mono red Disini mono red Kita coba lawan orang ya Kita lawan Tiaman Oke kita lawan dia dulu Ini mono blue ya Kita bakal coba Mono blue Pake tim full mono red ya Pake queen of inches bintang 5 Let's go Nah ini yunonya Pasti jalan duluan guys Ini tim terkuatnya Seperti ini guys ya Pake charmi Pake yuno Dan juga pake king of inches ya Oke santai Gebuk Nice Nah ini dia Ngeheal Ini enak banget guys Sekali ngeheal 25k ya Udah pake ekip Gak full Ini loh Gak full ematnya guys Conten Nah terus Dihajar lagi Oke Penuh lagi ya HPnya si Black Asta Karena ada lap steel 100% guys B5 16.000 6.000 ya HPnya gak abis-abis Oke Gak mati Iya karena ini Black Asta Ini lemah ya Judisnya lemah guys Oke Nanti kita cari yang seimbang Kita lawan ID Adi gue sendiri dulu ya Kita lawan ID gue sendiri nanti Oke Mati Oke lagi Nice Sekarang kita bakal coba ke ID gue ya Ke ID gue sendiri Nah disini Lawan Deleon Skies Nah lawan ID gue guys Nah kita coba ya Dengan Team seperti ini ya Line up seperti ini ya Kita gas kan Mono Red B5 guys Healnya tuh Ders banget ya Healnya Ders banget Jadi gak abis-abis Kita tunjukin aja Jigret Oke Serangnya ke Charmy Biar Charmy gak siapa mungkin Jebret Oke nice Kabum Nah dia apa mungkin guys Ulti Sayangnya ultinya ke Sana ya Ke Black Asta Oke Hati-hati Jebret Jebret Aduh hampir mati Immortality guys ya Mati tapi Immortality Ingat ya tuh Ini Black Asta nya muter-muter King of Witches Eh si Ininya gak mati guys Si siapa namanya Si Charlotte nya gak mati ya Charlotte gue gak mati guys Makanya disini penting ya Buat kalian semua Terutama Yang main Black Asta Ini Black Asta Sultan guys Nanti gue tunjukin ke kalian juga Buat Black Asta Sultan nya kayak apa Oke Oke Santai Ini juga Charmy Charmy Sultan Bukan Charmy biasa guys Di heal terus ya Main draw ability Gede-gedean guys Oke Disiksa pake burn Disiksa pake DOT Lagi bleed Muter-muter Mati Nice Apa kita masih hidup DOT nya masih melekat ya Oke Wuh sekarat guys Itu kalo bukan Bukan Asta Sultan Udah mati guys Dibacok sama Asta gue ya Ya disini gue bakal tunjukin Untuk status Asta nya juga ya guys ya Bang Sakit banget tadi pelaki Black Asta nya Sambil ke Novitius Imba Iya kalian liat aja nih Grid rest nya 103% Ya Grid rest nya 90% Kartunya B5 guys Grid damage 64% HP nya 84K Jadi gak semudah itu untuk bantai Defense nya 32K ya Tidak semudah itu untuk bantai-bantai guys Nah kita bakal coba deh Ngelawan musuh lain Coba Disini ada 2 tiket ya Kita coba Yang lawan lain Gue ragu sih Untuk dia Kita coba lawan dia guys ya 266 Yuk kita bakal coba Manual Manual Let's go Ini ada arena ya Kita coba sekali guys Oke Kita kasih kemana Ya jelas pasti kesini guys Biar gak bisa Ulti ya Coba kalau manual bisa menang gak? Eh kalau auto bisa menang gak? Kita coba ya Sekalian menjadi team defense lah Tapi ya pasti dikerjain guys Pasti Black Asta nya di one shot ya Enggak sih gak banyak asal Mati kan Keen office nya di one shot Lihat you know nya langsung mati di one shot ya Mati langsung Tapi masih ada burn Menang sih harusnya ya Harusnya menang guys Burn nya masih jalan Langsung aktif Gak pake lama Oke hati-hati Aduh gila guys Lihat ya Mati Mati lagi Mati lagi Mati lagi kena burn Nah Disini pentingnya guys ya Kalau kalian hanya mengadalkan Black Asta Bang tapi kan ada immortality Kalian lihat tuh Black Asta nya Mati guys Ya Mati Untung ada Charmi Untung ada Charmi Yang bisa ngasih burn Sehingga Musuhnya itu Masih bisa mati Kalau kalian gak punya Charmi Repot guys Monoret ini Repot guys ya Diincer mulu Soalnya Black Asta nya Itu yang kalian Lalu sati-hati banget guys ya Kita bakal coba lagi deh Lawan yang lain ya Karena tiketnya cuma 3 2 Gak enak guys Punya temen Kita bakal coba Lawan Bonjut Bonjut Aduh kecil banget CP nya guys Ogak gue Rego-regado lagi Kita coba lanomali Nah 240 Tapi gak ada itu Lemah ya Cari yang kuat Cari yang kuat Oh iya Bang Charmi nya sekuat apa Liat nih Charmi nya guys Charmi nya tuh sekuat ini Nah ya Charmi nya itu Magic Attack 38k Attack 57k B5 ya Ini belum Belum full banget Nanti kuda full banget Bakal ngeri Create damage Ini belum ngeri banget ya Tapi nanti dia kok pake Jeri nya sih bakal gila sih Jeri nya kan udah gila banget Jeri nya gila guys 196% Create damage 121% Magic Attack 61k ya Hati-hati guys Ya kayak gitu guys ya Jadi untuk Monorad Penting banget kalian bawa Charmi Dan itu Kalo kalian hanya gak ada Black Asta Ini Black Asta Sultan ya Dan mati Bang ada yang Mortality Lu liat aja tadi Kalo gak ada Charmi bisa kalah guys Untung hanya ada Charmi Yang bisa Ngeburn-ngeburn Asta musuh Akhirnya bisa menang Kalo gak ada Charmi Tadi pasti dibantai sama Asta musuh Karena Asta kita udah mati Dibunuh sama Julius musuh Ya Ini untuk B5 So far bagus Dan dia punya HP recovery 60% Kalo misalnya di level 4 Bisa 100% Tapi serai combine ini Gak kepake guys ya Gak kepake Jadi lebih kepake Untuk yang ini Ya Lagi pula Kecol ini barrier Kayak si Charmi Ini barrier baru berguna guys Tapi kalo HP Gak terlalu berguna Karena makin kesini Makin ketem Kita akan semakin empuk Dan HP itu Menjadi tidak ada gunanya guys ya Nah ini yang paling penting Adalah ultinya ya Ya kurang lebih kayak gitu sih Untuk healnya Kalian liat tadi cukup deres ya Karena ya udah B Tinggi juga Ini kita ganti dulu ke Equip HPnya dia Nanti Oke Jangan subscribe Jangan komen See you next video Good luck Buat kalian yang gak cokin Of features Kalo gue pribadi Gue skip ya Ini lean up sultan Kalian bisa liat Bisa bayangin ya Kalo bisa kalian ketemu Sesama sultan Tadi kalian bisa liat juga ya Ketemu sesama sultan Itu agak berat Jangan subscribe Komen See you next video Bye bye